Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini kembali ke channel Junidifier kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yang pertama adalah membuat iklan media cetak kemudian manfaat kerjasama dalam keragaman dan yang terakhir jenis-jenis alat musik daerah ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan materi pertama adalah membuat iklan media cetak materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 cara membuat iklan yang baik dan efektif pertama iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas kemudian iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas bahasanya singkat gak ada iklan dalam yang kita saksikan ya baik media cetak media elektronik bahasanya panjang banget kayak kereta gak ada melainkan singkat kemudian sasarannya jelas mau anak-anak orang tua atau segala umur harus diperjelas kemudian yang ketiga iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen ini penting untuk si pembuat iklan ya kalimat utamanya sederhana singkat dan jelas inilah tiga hal untuk membuat iklan yang baik dan efektif sedangkan untuk langkah-langkahnya dalam membuat rancangan iklan yang harus kamu perhatikan untuk rancangan iklan cetak yang menarik yang pertama adalah buatlah layout layout itu tata letak ya posisinya gambarnya gimana yang sederhana yang sederhana kemudian bagus yang pastinya yang kedua adalah buatlah gambar yang menarik dan kreatif jadi gambar yang menarik dan kreatif itu menunjukkan atau membuat seseorang calon konsumen kamu akan tertarik melihatnya pertama kan awalnya melihat kemudian dari hal tersebut mudah-mudahan dapat mendorong dia untuk membelinya ketiga buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu ini penting ya bahwa iklan yang kamu buat tidak menyinggung perasaan orang lain karena kalau menyinggung nah ini ada dampak akibat yang merugikan si pembuat iklan keempat buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat masyarakat serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya jadi kalau hal empat ini dilakukan dibuat oleh kamu yang merancang maka mudah-mudahan ya dengan cara tersebut jualan kamu iklan kamu dapat berhasil sehingga menembus ya batas yang kamu inginkan kedua materinya adalah manfaat kerjasama dalam keragaman materi ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 disini ada contoh ya manfaat kerjasama atau contoh dari kerjasama yang dilakukan di sekolah dalam hal keragaman yang ada yaitu kalau kita perhatikan salah satu contoh kerjasama keragaman adalah kerja kelompok jadi ketika ada tugas yang diberikan pak guru atau ibu guru kamu di sekolah kamu mengerjakannya dengan cara mengerjakan kerja kelompok contoh satu dari banyak contoh yang ada yang bisa kamu lakukan di sekolah perhatikan manfaat kerja kelompok ya manfaat kerja kelompok ini manfaat kerjasama keragaman yang akan kamu dapatkan pemersatu budaya yang beragam ini poin yang pertama dan utama ya jadi dengan adanya kerjasama kamu dapat mempersatukan budaya yang beragam ada yang budaya berbeda dapat bersatu dengan kerjasama kemudian yang kedua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai ya jelas ya karena dikerjakan secara bersama dengan orang yang banyak kemudian yang ketiga dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok jadi hasil dari tukar pikiran ini menghasilkan suatu kesepakatan yang luar biasa sempurnaan dari hasil pikiran bersama yang keempat adalah media untuk bersosialisasi jadi bisa mengenal orang dari luar daerah dari berbagai tempat dengan suku budaya yang perbeda empat hal ini akan kita rasakan manakala kita menggunakan atau melaksanakan kerjasama dalam keragaman baik di sekolah maupun di masyarakat kita tinggal mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan bisa mengamalkan dari kerjasama dalam keberagaman ini kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu materi terakhir pada video pembelajaran ini materi ini adalah materi bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 jenis-jenis alat musik daerah ini kalau kita perhatikan ya alat musik daerah itu adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya inilah definisi atau arti dari alat musik daerah contoh alat musik daerah pertama angklung dari jawa barat sasando dari nusa tenggara timur kolintang solausi utara gambus dari jambi teh yan dki jakarta gamelan jawa timur akordeon sumatera selatan nah ini dari hal ini mudah-mudahan ada satu diantara alat musik yang saya sebutkan kamu bisa memainkannya dengan sempurna dan benar-benar bisa alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut jadi setiap alat musik ini menghasilkan alat musik yang berbeda gambelan mungkin sering kita lihat di televisi ya dalam opera-opera yang ada kalau yang lainnya ada beberapa hal yang ada di televisi ada juga yang emang jarang sekali ya kita saksikan dari sini mudah-mudahan kita sudah terbayang dan sudah memahami atau mengetahui ya jenis-jenis alat musik daerah yang ada di Indonesia walaupun sebenarnya masih banyak lagi yang belum dijabarkan ya belum disebutkan pada alat musik yang ada di Indonesia setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari materi pertama hingga ketiga silahkan kamu jawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat jawablah sesuai dengan kemampuan kamu tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain jika kesulitan dalam menjawab soal latihan ini silahkan kamu mengulang kembali video pembelajarannya berulang kali hingga kamu mendapatkan jawaban yang kamu inginkan selamat mengerjakan selamat mencoba semoga sukses saya doakan demikianlah pembelajaran kita pembelajaran 6 subtema 1 di tema 3 kelas 5 SD mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu sekian dari saya terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh